Pemerintah Pusat Terkait kenaikan tarif kapal Namun hingga selasa kemarin Belum ada kesepakatan dalam penyesuaian tarif Menurut rencana rapat terkait tarif Akan dilanjutkan pada tanggal 26 Juni Untuk pinang pengukur yang seperti harga 40 Juni Memang cukup bintang sekali Kalau kita dibandingkan Tanjung Balai, Sekupang Mereka sudah terjangkau harga tiketnya Karena selama beberapa tahun ini Boleh dikatakan itu pengusaha subsidi masyarakat Dengan tarif yang harga 40 Juni Kalau jarak tempurnya itu dengan harga 40 ribu Mereka sudah tidak sesuai lagi Nah kemudian sebelum ini sudah pernah rapat Pak Setelah naik BBM ini Antara Bapak sebagai pengusaha dengan pihak pemerintah Sudah kita rapat di Dinas Perhubungan Dengan kemarin sudah dua kali Kita ajukan permohonan Untuk kenaikan pertimbangan Sudah ditangkapi Jadi semalam kita sudah rapat Jadi besok hari Rabu juga kita rapat lagi Untuk kenaikan harga tiket Tentang pemutusan tarif Sementara itu Efri Sun Kasatker Pelabuhan Punggur Di kantornya pada selasa kemarin Mengatakan hingga selasa kemarin Belum ada kenaikan tarif ongkos kapal Terkait masalah tarif Pihaknya masih menunggu informasi Dari pimpinannya di kantor BP Batam Kalau memang itu ada SK Lalu nanti kita diterima Lampirannya Baru kita diterima di sini Pak Sekarang sampai saat ini kita belum menerima itu Prosedurnya bagaimana Pak? Apakah melalui gubernur Atau melalui BP Batam Atau bagaimana Pak? Tidak tahu persis Pak Yang tahu persis itu kita kan Dari gubernur Sekarang itu dari gubernur Pak Tapi yang jelas koordinasinya tetap ke BP Pak ya? Iya Karena ini kan masih di bawah naungan BP Pak Betul ya Nah anjuran sampai detik ini dari Pak Mus sebagai ketua BP belum ada Pak? Belum ada Belum ada ya Termasuk pas Pak ya Belum ada Kenaikan Kapal juga Pak Sejauh ini pelebuhan punggur masih tetap aman Dan tidak ada keluhan dari para penumpang Terkait tarif transportasi laut Terlihat masyarakat Kepri masih banyak Menggunakan angkutan kapal Yang lalu lalang antara Batam Dengan pulau lain di Kepulauan Riau Gamal Purba, STV Batam Mengabarkan Sekarang